Warga kampung Joso, Panean Magetan merayakan hari ketupat dengan kemasan berbeda. Warga sekitar memajang ketupat di depan rumah sepanjang kurang lebih 2 km. Siapapun boleh mengambil dan dimakan di tempat, dicampur sayur dan lauk pauk yang juga disediakan gratis. Seperti inilah suasana wisata ketupat di kampung Joso, Desa Turi, Kecamatan Panean, Kaupfater Magetan pada Senin Siang. Warga di kampung NU ini merayakan hari raya ketupat dengan berbeda. Mereka memajang ketupat di depan rumah. Ribuan ketupat dengan bungkus janur ini dipajang sepanjang jalan sejauh kurang lebih 2 km. Warga yang berkunjung boleh mengambil sesukanya. Makan di lokasi dengan aneka sayur dan lauk pauk yang juga disediakan secara gratis. Ada bumbu pecal, sayur lodeh atau opor ayam. Saya ambil ketupatnya sendiri, terus dikasih opor, terus dikasih sambil pecah. Ini bayar apa enggak? Enggak. Gratis? Mbak, kalau ada suasana ketupat kayak gini gimana rasanya? Senang enggak? Senang kan rame. Sama teman-teman tadi? Iya. Ambil ketupat juga? Wisata ketupat pada hari ke-8 Idul Fitri ini digelar secara swadaya oleh warga sekitar. Warga membuat ketupat sendiri dan dipajang di depan rumahnya. Rutin dilakukan untuk menjaga tradisi lembaran ketupat yang menjadi ciri khas masyarakat muslim di Indonesia. Ketupat kita laksanakan setiap lebaran ke-8, jadi sawal ke-8 ya. Jadi dengan konsep kita memajang ketupat sepanjang 2 kilo dari sepanjang jalan kampung ini. Yang itu nanti kita sajikan, kita berikan kepada seluruh jamaah, seluruh hadirin, seluruh tamu yang hadir di sini untuk menikmati, menyantapnya dengan hati-hati. Itu dananya dari mana? Nah, untuk kegiatan wisata ketupat kampung NU ini memang kita bersifat mandiri. Jadi kita lebih swadaya mandiri untuk ketupatnya memang dari warga masyarakat kampung NU. Untuk kebutuhan dana yang lainnya kita support, disokong oleh seluruh MWCNO, seluruh kanting NU sekecamatan Panekan. Estimasi ketupat kemarin, waktu kita coba hitung itu sampai ke 7 ribu ketupat. 7 ribu? Iya, 7 ribu ketupat. Selain menjaga tradisi, wisata ketupat juga bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar karena banyak yang berjualan aneka produk saat wisata ketupat ini digelar.